Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel aku Jabrik Oke di video kali ini saya akan membahas tentang kamera action yaitu kamera Brigabi Pro 5AE Mark 2s terutama bagian mix audio eksternal jika kalian sudah mempunyai sudah beli kamera Brigabi Pro 5AE Mark 2s ini mungkin kalian sudah tahu dimana kendalanya dimana yang harus kalian perbaiki lagi terutama yaitu bagian mix audio eksternal eksternalnya Oke kali ini saya akan jelaskan apa sih kekurangan dari kamera Brigabi Pro 5s ini terutama yaitu buat kalian yang untuk motovlog terpemula seperti saja ini kalian pasti akan mengeluh hasil dari audio mix eksternal ini yaitu yang agak sembar agak pecah pecah lagi bukan sembar agak lagi tapi oh bener-bener sih ini agak sembar pasti sembar pecah pecah hasilnya Oke di video kali ini saya akan membahas bagaimana tips dan trik untuk menghasilkan audio yang jernih pada kamera Brigabi Pro 5AE Mark 2s Oke kalian turuti saja langkah-langkah berikut ini stay tune terus Oke Oke teman-teman kali ini adalah langkah-langkah yang kalian harus lakukan dan alat-alat yang kalian perlukan yang pertama yaitu headset ini headset original Samsung kalian beli bisa di counter HP terdekat di daerah kalian ataupun counter resmi Samsung Store di daerah terdekat kalian ataupun kalian juga bisa beli di online shop tapi syaratnya itu harus yang original Samsung karena kenapa harus original Samsung karena Samsung itu bagus ya untuk mengurangi noise katanya sih bagus bukan katanya lagi ya bagus pastinya saya pilih Samsung headset original dan ini dia konektor cek konektor kabel konektor jika kalian membeli Brigabi Pro 5AE Mark 2s satu paket pasti akan mendapatkan konektor 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 kabel begini yang kedua yaitu housing waterproof housing waterproof ini saya lubangi begini ya enggak rapi saya lubanginya pakai solder kalau kalian enggak punya solder bisa paku dipanaskan ataupun openg dipanaskan eh lalu kalian ini ya kenapa saya pakai eh waterproof ini karena kalau saya pakai frame di Brigabi Pro itu agak rentan untuk jatuh jatuh ini lebih aman saja sih lebih aman Oke jadi begini kalian konekan begini headset sama konektor kita masukkan ke sini ya temaskan temaskan lalu kameranya kalian masukkan ke housing waterproof oke begini jika sudah kalian konekan ini kabel konektornya kalian colokin ke sini oke begini begini nanti hasilnya begini jika sudah seperti ini kalian nanti tinggal pasang di helm helm kalian saya menyarankan si helm full face helm full face karena biar mengurangi hembusan angin yang masuk jadi helmnya seperti ini oke kalian bisa pasang seperti ini saya pasangnya di depannya karena biar viewnya itu luas oke oke kita langsung saja untuk cek hasil audionya ya oke iya lalu kalian sembunyikan kabel ini di helm kalian ya terutama di busa-busa ini kalian tinggal selipkan saja entah mau di kuping atau dimana kalian tinggal selipkan saja yang peninggit itu tidak begitu mengganggu kalian ya oke ini sudah saya masukkan sudah saya rapikan kabel-kabelnya yang tadi headset oke kita langsung saja untuk mengetek hasil dari mic ini ya guys hasil audio dari frikabi pro 5a m2s menggunakan headset oke langsung saja kita tes let's go JAVI jika nah CX-C1 ini adalah hasil audio dari Frigabi Pro 5AE Mark II S menggunakan headset bagaimana menurut kalian apakah suaranya jernih oke lampu merah kita berhenti sejenak dulu bagaimana menurut kalian tentang audio dari kamera ini menggunakan headset apakah worth it buat kalian untuk motovlog atau masih kurang suaranya atau sudah lumayan bagus oke oke kita bawa ke 60 km per jam kita ngebut bagaimana suara kalian apakah ini ada noise dari angin oke kita ke 80 km oke kita ngebut oke 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 CX-C1 dulu hello oke 80 oke bagaimana di bawang abut menurut kalian audionya itu gimana oke di bawang abut Oke sekian dulu video dari saya Jika kalian suka dengan video ini Silahkan untuk like, komen, share dan subscribe Semoga bermanfaat video dari saya ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh